Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rahmat Sobirnah Rahab dengan NPM 2114-07-1030 Saya mahasiswa dari teknik pertanian kelas teknik pertanian B akan menjelaskan tentang apa itu transistor NPM dan PMP Tapi sebelum masuk dari apa itu transistor NPM dan PMP mari kita ketahui dulu apa sih itu transistor Jadi transistor ini merupakan komponen semikonduktor yang memiliki berbagai fungsi diantaranya yaitu seperti penguat, pengendali, penyarah, modulator, dan lain sebagainya Bisa dikatakan juga semua perangkat elektronika di jaman sekarang ini menggunakan transistor untuk berbagai kebutuhan dalam rangkaiannya Contohnya saja dalam perangkat televisi, komputer, ponsel, audio player, power supply, dan sebenarnya masih banyak lainnya Jadi transistor ini memiliki dua jenis Secara umumnya transistor dapat digolongkan menjadi dua keluarga besar yaitu transistor bipolar dan transistor efek medan atau field efek transistor Apa sih perbedaan di antara kedua transistor ini? Perbedaannya yang paling utama yaitu dari pengelompokan transistor terletak pada input atau output yang digunakannya Transistor bipolar ini memerlukan arus kuren untuk mengendalikan terminal lainnya Sedangkan field efek transistor atau FET ini hanya menggunakan tegangan saja Tidak perlu memerlukan arus Pada pengoperasiannya transistor bipolar ini memerlukan muatan pembawa atau bisa kita sebut karir Karir-karir hall dan elektron Sedangkan FET hanya memerlukan salah satunya saja Dari dua jenis tadi itu transistor NPM dan PNP ini termasuk di dalam jenis-jenis transistor bipolar Di mana transistor bipolar itu merupakan atau transistor yang struktur dan prinsip kerjanya Memerlukan perpindahan muatan pembawanya yaitu elektron di kutub negatif untuk mengisi kekurangan elektron Atau hall di kutub positif Bipolar ini berasal dari kata B B ini memiliki arti dua Dan kata polar yang artinya kutub Jadi bisa kita anggap dengan dua kutub bipolar ini artinya Transistor bipolar juga ini sering disebut sebagai BTJ Atau kepanjangannya yaitu bipolar Johnson Transistor Nah ini dia yang dibahas tadi jenis-jenis transistor bipolar Transistor bipolar ini terdiri dari dua jenis yaitu NPM dan transistor PNP yang akan kita bahas nantinya Tiga terminal transistor ini memiliki tiga kaki yaitu basis, kolektor, dan emitter Transistor NPM ini merupakan transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan positif pada terminal basis Sedangkan transistor PNP ini adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan negatif pada terminal basis Untuk mengendalikan aliran arus listrik kecil dan tegangan yang lebih besar dari emitter ke kolektor Jadi transistor NPM ini kepanjangannya kalau teman-teman atau ini tidak tahu merupakan negatif, positif, dan negatif Dimana untuk mengaktifkannya memerlukan aliran arus negatif Sedangkan PNP ini kepanjangannya dari positif, negatif, dan positif Untuk mengaktifkannya memerlukan tegangan arus positif Nah ini merupakan gambaran dari rangkaian NPM dan PNP Dimana kita lihat sama-sama nih Kalau dia menunjukkan arah keluar itu merupakan dari transistor NPM Sedangkan dia jika menunjuk ke dalam itu merupakan PNP Nah ini kan kolektor, basis, emitter, nah ini sama Nah jika pada tiga kaki itu Kita lihat pada PNP pada gambar ini Kolektornya di sini bernilai Ini kolektor di sini bernilai positif Basis yang di sini dia ini bernilai negatif Sedangkan emitter di sini bernilai positif Nah yang pada NPM ini kolektor di sini Dia kebalikan dari PNP tersebut Dimana kolektor ini bernilai negatif Basis di sini bernilai positif Dan emitter di sini bernilai negatif Nah selesai ini ya Nah transistor NPM juga ini bisa dikatakan sebagai saklar Dimana transistor NPM ini sebagai saklar sebuah transistor Dapat beroperasi sebagai saklar Apabila nih apabila Apabila tegangan pada terminal basis Ketika tegangan yang cukup dengan ini Diberikan diantaranya terminal basis dan emitter Dengan tegangan kolektor ke emitter Kira-kira sama dengan 0 V Kita lihat pada gambar ini Transistor kondisi jenuh saklar posisi on Nah dia apabila saklar posisi on Dia maka ini menyambung atau tertutup Dia pada saklar ini Berbeda dengan apabila saklar posisi on Maka dia niat terputus atau terbuka Kenapa bisa begitu kita lihat karena di sini nih Besarnya tegangan kolektor emitter FCE suatu transistor Pada konfigurasi di atas Dapat diketahui sebagai berikut nih Setelah dihasilkan ini Karena kondisi jenuhnya FCE ini sama dengan 0 V Transistor idealnya Maka besarnya arus Kolektor adalah Ini sama dengan VCC Dibagi atau per RC Lalu besarnya arus yang mengalir Agar transistor menjadi jenuh Atau saturasi adalah Dengan ini RB sama dengan FI Dikurang FB Dibagi Dan ini dibagi LB ini Sehingga besarnya arus basis LB Adalah LB Lebih besar Sama dengan LC Per beta Nah sedangkan pada gambar ini Yang dimana Saklar posisi off Dia Dengan mengatur LB nya Sama dengan 0 Atau tidak memberi tegangan pada Bias basis Atau basis diberi tegangan mundur Terhadap emitter Maka transistor itu Akan Dalam kondisi mati Atau ya Kita lihat Cup up gitu lah ya Sehingga Tak ada Arus mengalir dari Kolektor ke emitter Nah ini dia Dalam keadaan ini Menyerupai saklar Pada kondisi terbuka Seperti ditunjukkan pada Gambar di atas Pada gambar ini ya Nah ini Jika besarnya tegangan Antara kolektor Dan emitter Transistor pada kondisi mati Atau cut off Nah dia menggunakan V CE sama dengan VCC Dikurang LC Dikali RC Karena apa? Karena kondisi mati LC nya sama dengan 0 Atau transistor ideal Maka V CE ini Sama dengan VCC Dikali RC Atau VCE Sama dengan VCC Besarnya Arus basis RB ini Ini dia Nah jadi Dari Kesimpulan Dari Materi yang Saya jelaskan ini Transistor ini Rupakan Komponen yang Sekarang ini Banyak Sekalilah digunakan Di elektronik Contohnya ya Seperti Laptop yang Saya gunakan Sekarang ini Untuk Preparatasi sekarang ini Handphone yang Biasanya kita gunakan Untuk Alat komunikasi Atau Teman-teman Dan lainnya Suka mendengarkan musik Melalui audio Player Menggunakan Transistor ini Tapi kita Tadi lebih Mendalami Tentang apa sih Itu transistor PNP dan NPM Ya walaupun Hanya Sebatas itu saja Kemampuan saya Yang bisa Saya berikan Teman-teman Oh iya Tadi ada Transistor itu Dari dua jenis Tadi saya hanya Menjelaskan bipolar Karena Saya berfokus Kepada Tugas dari saya NPM Dan PNP Saya tidak Menjelaskan Tentang Apa itu Transistor Efek medan Atau Efek Transistor ini Mungkin Lain waktu Saya jelaskan Kalau Diberikan tugas lagi Nah jadi Itu saja Yang bisa Saya sampaikan Atau saya jelaskan Mohon maaf Kalau Banyak sekali Kekurangan ya Pastinya Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati